Suami, jangan ceritakan Bepi air mereka Oke teman-teman, kita rantru Multimedia dulu ya Mau di dunia? Ada waktu sedikit Terima kasih 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 Alhamdulillah Hari ini hadir nih sekarang nih Alhamdulillah selamat datang Prof Alhamdulillah Prof Seperti aku Pernah aku mencari Pertamina itu beliau Alhamdulillah Sehat selalu ya Prof Mudah-mudahan suatu saat Pertamina Pernah bisa diajakin ya Untuk gerakan-gerakan Sudah lama di Pertamina Yesad Proklamator Bung Hatta Anak-anak Bung Hatta Di sana semuanya Alhamdulillah Arshad sehat Pak Arshad Ya Alhamdulillah Ketemu di sini dulu ya Iya Pak Oke Bapak dan Ibu Pak Arshad Mohon izin Kita mulai acaranya Karena apa namanya Narasumber sudah hadir semua Alhamdulillah Lalu juga Waktu sudah menunjukkan Jam 6.32 ya Kita mulai acaranya Saya mohon izin ya Bapak dan Ibu Untuk di-mute dulu seluruhnya Tampak Tampak Sampai 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 Oke Mohon maaf Ini karena Semuanya masih dilakukan sendiri ya Bapak dan Ibu Menjadi operator Juga menjadi operator Juga menjadi operator YouTube Agak repat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Tadi bilang dalam bahasa Indonesia ini Apa namanya Pengembangan Koperasi Syariah Dan Masjid Yang kita sama-sama gerakan ini Diinisiasi oleh seluruh pihak Memang diawali Sejak 2006 Oleh MUI Kota Bandung Yang diinisiasi awal Oleh Pak Dokter Insinyur Asad Ahmad MPD Sebagai ketua Bidang ekonomi MUI Kota Bandung Sejak 2006 Setiap hari Jumat MUI Kota Bandung Selalu mendampingi Membina Tidak henti-hentinya Sejak 2006 Setiap jam 6 pagi Sampai jam 9 pagi Membina Koperasi-koperasi Syariah Atau masjid-masjid Untuk mendirikan Koperasi Dengan Ke Apa namanya Dengan Kegalauan ya Banyak sekali Umat-umat kita Di sekitar masjid Yang terjerat Terentenir Banyak yang mengadu Datang ke MUI Karena mereka terjerat Terentenir Mudah-mudahan Gerakan ini Apa yang kita Ihtiarkan ini Menjadi Solusi Bagi umat Yang Apa namanya Selama ini Kurang Reliterasi Terhadap Ekonomi Dan juga Keuangan ekonomi Syariah Oke Bapak dan Ibu Alhamdulillah Hari ini Sudah hadir Di tengah-tengah kita Ada Dokter Beswidyawati Beliau Salah satu Dokter Yang Tulisannya Fokusnya Atau studi kasusnya Operasi Syariah Berbasis Masjid Di Kota Bandung Assalamualaikum Waalaikumsalam Wartu Ibu Beswidyawati ini Nanti Akan menjadi Moderator Untuk pertemuan kita Pada pagi hari ini Dan juga Minggu depan Dalam Segmen khusus kita Tentang Dokter Stock Ini Kalau bahasanya Bang Jamil ini Sahabat-sahabat kita Yang sudah mendapatkan Amanah menjadi Dokter ini Kita berikan Kesempatan Untuk mengaplikasikan Apa yang sudah Di Apa namanya Di Telitinya oleh Beliau-beliau Dan mudah-mudahan Ini Akan menjadi Inti Integrasi Antara Ilmu Dan amal Mudah-mudahan Nanti Ibu Bes Yang akan Menceritakan Siapa saja Narasumber Yang akan Jadi Apa yang sharing Terhadap kita semua Ini adalah Tempat kita sharing Bersama Mudah-mudahan Apa yang kita Laksanakan Pada hari ini Mendapatkan Hikmah Dan juga Ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Bapak dan Ibu Kita sama-sama Mulai acara ini Dengan Membaca Basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Selanjutnya Acara kami serahkan Kepada Ibu Dokter Bes Widjawati Dari Universitas Jambi Yang sudah Jauh-jauh Hadir menjadi Moderator Pada pagi hari ini Kepada Ibu Bes Kami persilakan Terima kasih Kang Helma Yang telah Buka acara ini Dan juga telah Memberikan waktu Serta tempat Kepada saya Untuk Memandu acara ini Hingga jam 8 Kedepan Kang Helma Ini saya kenal Sebagai Direktur 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 Internasional Customs And Partnership Soka Produsen Kos Kaki Bersertifikasi Halal pertama Di dunia Dari Presiden Kooperasi Sariah Rumput Rumput masyarakat kita Masyarakat muslim Sehingga nanti Bisa bersinergi Dengan program-program Untuk menguatkan Gerakan Ekonomi Syariah Kemudian bersama kita Kita juga ada Bapak Murdiadno Praktisi Beliau adalah Ketua Kooperasi Ketua BMT Al-Arif Di Kota Bandung Orang yang saya Sangat tahu Betul-betul Sangat-sangat Fokus Untuk Pengembangan Kooperasi Sariah Nantinya Kita akan Banyak belajar Bersama dengan Beliau Bagaimana Mengembangkan Kooperasi Sariah Bersama kita Kita juga sudah hadir Buya Dr. Arsad Ahmad Yang Merupakan Pionir Atau Kalau disebut Sebagai Yang telah Membidani Kelahiran Kooperasi-kooperasi Sariah Berbasis Masjid Di Kota Bandung Dan juga Kepada Bapak Dan Ibu Yang sudah Bergabung Hari ini Saya ucapkan Selamat datang Di Dr. Stolk Tentang Kooperasi Sariah Karena waktu Kita juga sudah Berjalan Maka Dipersilahkan Kepada Pak Purwanto Selama 15 menit Pak Untuk menyampaikan Pokok-pokok pikirannya Bagaimana Kooperasi Sariah Ini Secara kinerja Sosialnya Bisa tetap Diimplementasikan Tapi kinerja Yang lainnya Juga Tetap Juga bisa Berjalan Seimbang Dipersilahkan Pak Pur Baik Terima kasih Ibu Dr. Besawit Yawati Ini Guru saya Sebenarnya Jadi karena Saya pertama kali Ngambil topik Itu kan Banyak konsultasi Ke beliau Jadi nanti Kalau ada Beberapa yang kurang Tolong dikoreksi Sebelumnya Yang terlumat Ini ada Beberapa Pakar Para profesor Kemudian Para praktisi Para akademisi Jadi saya Lebih ke Sharing Sini ada Dr. Arsad Ini guru saya Selama 44 tahun Di Mubita Bandung Kemudian Ada Dr. Rike Kemudian Ada Bapak Amur Dianto Dan Beberapa Pak Helma Terima kasih Atas Sempatannya Pada Sempatan pagi ini Saya akan Sharing Mengenai Kolaborasi Disertasi Dengan beberapa Isu yang ada Di lapangan Saya coba Share screen dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi saya akan Assalamualaikum Wabarakatuh Nah ini Maaf Apakah bisa dilihat? Ya Alhamdulillah Bisa kan? Bisa Pak Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Bisa Ya Pada kesempatan pagi ini Saya akan Ngambil Judul Atau topik Tentang Bagaimana Strategi Menumbuh Kembangkan Poperasi Sariah Kita tahu bahwa Kooperasi Sariah Di sekitar Kita itu Bisa tumbuh Kadang Susah Berkembang Makanya Dua kata ini Saya Menumbuh Kembangkan Kooperasi Sariah Ini nama saya Purwanto Kemudian saya Mewakili dari Akademisi Persenusiti Kemudian Ini nomor Anpon saya Atau WhatsApp Nah Sekarang kita Masuk ke Bagaimana Landscape Atau kondisi Keuangan Sariah Di negara Kita Ini Kita Ambil Data Di posisi April 2019 Bahwa kita Tahu Pasar Modal Sariah Itu Yang warna Puning Di sini Dari sisi Total Aset Cukup Besar Kemudian Perbangan Sariah Yang warna Hijau Itu Juga Besar IKN IKNB IKNB Itu Industri Keuangan Non-Bang Sariah Di dalamnya Termasuk Ada BMT Ada Kopras Sariah Ada Pensiun Segala macam Itu masih Kecil Di warna Coklat Jadi posisinya Itu masih Dibanding dengan Keuangan Sariah Yang lain Itu masih Kecil 2,29 Kemudian Kalau dibandingkan Di lingkaran Yang bawah Selanjutnya Keseluruhan Perbandingan Antara Keuangan Konvensional Dengan Keuangan Sariah Itu Sangat Jauh Jadi Kita Lihat Di sini 91,27 Persen Market Share Keuangan Sariah Hanya 8,73 Persen IKNB Sendiri Yang Di dalamnya Ada BMT Ada Kopras Sariah Itu Hanya Sekitar 4,26 Persen Jadi Perlu Kita Kemudian Sementara Mayortas Umat Indonesia Umat Muslim Sekarang Kita Lihat Market Share Market Share Yang Warna Hijau Aset Dari IKNB Sariah Yang Warna Hijau Dibanding Dengan Aset IKNB Konvensional Yang Warna Kuning Sangat Jauh Perbedaannya Market Sariah Baru Sekitar 4,13 Persen Jadi Kita Masih Perlu Berjuang Perlu Berupaya Untuk Menumbuh Kembangkan Dari Kondisi Koperasi Sariah Khususnya Data Dari OJK Mengatakan Bahwa Ada Beberapa Istri Strategis Penghubungan Kewangan Mikros Sariah Di Indonesia Yaitu Secara Internal Dan Masyarakat Internal Internal Bagaimana Mengembangkan Market Share Kemudian Menambah Jumlah Lembaga Keuangan Dari Aspek Supply Bagaimana Produk Dibuat Lebih Baik Aspek Demand Bagaimana Mengenai Pemahaman Masyarakat Belum Dengan Kondisi Eksternal Jadi Banyak Pemodalan Dari Perusahaan Asing Dinamika Keuangan Sariah Di Negara Lain Dan Brand Pusat Perkembangan Keuangan Global Di Dipegang Oleh Negara Lain Ini Kondisi Internal Dan Eksternal Sekarang Kita lihat Tingkat Literasi Dan Inklusi Nanti Akan Diselesaikan Lebih Detail Oleh Ibu Dr. Rike Jadi Kita Lihat Perbandingannya Literasi Artinya Pemahaman Mengenai Keuangan Sariah Sementara Inklusi Bagaimana Akses Terhadap Perbankan Secara Formal Kita Lihat Bahwa Literasi Sariah Masih Sekitar 8,11% Sementara Umum Di Atasnya 29,66% Inklusi Akses Terhadap Keuangan Sariah Hanya 11,06% Dan Di Konvensional 67,82% Jadi Masih Sangat Jauh Kalau Kita Lihat Nah Meskipun Di Sini Ada 7 Program Strategis Keuangan Sariah Yang Dicanang OJK Atau Pemerintah Ada Penguatan Kapasitas Peningkatan Ketersediaan Produk Kemudian Fintech Perluasan Jaringan Optimalisasi Promosi Keuangan Sariah Peningkatan SGM Dan Koordinasi Segala Macem Tapi Ini Perlu Kita Realisasikan Yang Ada Di Lapangan Nah Sekarang Kita Masih Microfinance Atau Lembaga Kekuangan Mikro Bagaimana Perbandingan Antara Outreach Jangkauan Distribusi Ke Nasabah Atau Klien Dan Sustainability Atau Keberlanjutan Kalau Kita Lihat Ini Perletian Yang Dilakukan Chang And Wong 2014 Bahwa East Asia And Pacific And South Asia Artinya Negara-negara Asia Pasifik Timur Dan Asia Selatan Itu Better Outreach Jadi Dari Sisi Jangkauan Dari Sisi Distribusi Itu Lebih Baik Daripada Afrika Tetapi Di Afrika Has Better Sustainability Tapi Di Afrika Dalam Sisi Keberlanjutan Pertumbuhan Perkembangan Itu Lebih Baik Dibanding Yang Lain Ini Data Yang Dilakukan Dari Chang And 2014 Kenapa Kita Bisa Seperti Itu Kalau Kita Lihat Kita Kembali Ke Indonesia Bahwa Studi Yang Dilakukan Pak Indu Pak Indu Artinya Perkumpulan Akses Keuangan Indonesia Mengenai Pinjaman Berlebih Ini Salah Satu Penyebabnya Jadi Lebih Dari Separuh Responden Memiliki Lebih Dari Tiga Pinjaman Jadi Seorang Pinjam A Pinjam B Pinjam C Kemudian Disini Juga Kita Lihat 59% Responden Menyatakan Ketidak Cukupan Dari Pinjaman Yang Ada Mendorong Untuk Melakukan Pinjaman Yang Lain Kemudian Seperti Dari Mereka Menyatakan Karena Tingginya Pengeluaran Rumah Tangga Kemudian Disini Disusul Dengan 39% Menggunakan Hak Untuk Makan Dan Minuman 31% Untuk Pendidikan Anak 18% Untuk Kesehatan Dan Pengobatan 10% Untuk Membayar Ruta Dan 19% Untuk Pengeluaran Lainnya Kemudian Interview Tentang 20 Orang Responden Bahwa Pinjaman Berlebih Dan Kegagalan Bisnis Menjadi Alasan Perseolahan Keuangan Mereka 9 Dari 20 Responden Hanya Memiliki 1-2 Pinjaman Namun Menyebabkan Kebangkutan Yang Lainnya Memiliki Lebih Dari 2 Pinjaman Jadi Ini Adalah Salah Satu Penyebab Kenapa Kondisi Keuangan Mikro Termasuk Keuangan Mikro Itu Kadang Ada Yang Tumbuh Kemudian Ada Yang Mati Suri Kemudian Mengalami Kebangkutan Nah Kalau Kita Sesul Dengan Para Praktisi Dan Analis Dari 79 Negara Menyimpulkan Bahwa Pinjaman Berlebih Atau Lebih Disebut Dengan Over Indepthedness Menjadi Faktor Utama Dalam Persoalan Keuangan Mikro Ini Menurut Erickson Dan Kedaham 2016 Nah Kemudian Ini Hasil Survei Kami Yang Ada Di Kota Bedung Dan Jabarat Tentang Kondisi Koksah Dan PMT Terkait Dengan Laporan Keuangan Dari Sisi Financial Highlight Selakukan Laporan Keuangan Dari 2015 Sampai 2018 Artinya Rapat Anggota Tahunan Tahun 2019 Aset Simpanan Kemudian Jumlah Anggota Trendnya Kecenderungnya Naik Atau Meninggal Tetapi Pembiayaan Pendapatan Selaba Dan Jumlah Parian Mengalami Fluktuatif Kadang Naik Kadang Turun Kadang Stabil Jadi Berubah Kemudian Survei Yang Kami Lakukan Secara Wancara Pendahuluan Itu Mengenai Outreach Atau Jangkauan Itu Ada Kedalaman Ada Keluasan Ada Panjang Ada Lingkup Biaya Maupun Efisiensi Kewandaan Sosial Itu Menunjukkan Hasil Yang Berbeda Beda Ada Mengatakan Kondisinya Membaik Ada Kondisinya Stabil Ada Kondisinya Menurun Dan Sifatnya Nah Kemudian Metode Metode Penelitian Yang Saya Lakukan Saya Menggunakan Metode Campuran Atau Lebih Dikenal Dengan Mixed Metode Jadi Kita Mengkolaborasikan Antara Kuantitatif Dan Kualitatif Kalau Kuantitatif Kita Menggunakan Perhitungan Menggunakan Statistik Kualitatif Kita Menggunakan Model Pentahelix Model Apa Yang Dimaksud Dengan Pentahelix Model Pentahelix Model Artinya Bahwa Saya Melakukan Interview Medalam Dengan Lima Sumber Yang Berbeda Yang Memakai Dari Para Praktisi Atau Pelaku Kopsah Atau BMT Kemudian Para Akademisi Kemudian Para Akademisi Para Researcher Atau Peneliti Kemudian Dari Pihak Pemerintah Ada Governance Kemudian Dari Komunitas Dan Yang Terakhir Dari Media Jadi Saya Ngambil Dari Lima Sumber Kemudian Pengambilan Sample Dengan Profesif Sampling Artinya Sampling Dilakukan Dengan Beberapa Kriteria Tertentu Dengan Perintian Kami Saya Ambil Dari 40 Kopsah Atau BMT Yang Ada Di Wilayah Jagera Kita Lihat Di Sini Yang Mendominasi Tetap Ada Di Bandung Saya Mendapat Rekomendasi Dari Dr. Arsul Ahmad Kemudian Ada Beberapa Yang Dari Bogor Ada Dari Subah Bumi Dari Jadi Sambil 40 Kopsah Yang Ada Di Jawa Berat Jadi Kalau Sambil Selama Tahun 2015 Sampai 2019 Itu Kalau Kita Lihat Hasilnya Bagaimana Ternyata Kalau Kita Dari Isu Strategi Pelaku Usaha Atau Kopsah Atau BMT Ada Tindakan Dan Saran Bagaimana Melakukan Efisiensi Keuangan Dan Sosial Yang Berbasis Jangkauan Atau Outreach Di sini Kita Mengambil Empat Dimensi Keluasan Bagaimana Supaya Tubuh Menambah Jumlah Kantor Dan Cabang Karena Dengan Jumlah Kantor Dan Cabang Yang Bertambah Otomatis Menambah Jumlah Nasabah Kedalaman Bagaimana Mempertimbangkan Kedalaman Jangkauan Dipastikan Agar Para Nasabah Atau Kalian Bisa Membayar Angkat Sebelah Panjang Jangkauan Artinya Bagaimana Umur Bertambah Diikuti Dengan Pertumbuhan Jadi Usia Lembaga Harusnya Diikuti Dengan Pertumbuhan Dan Ada Orientasi Profit Bagaimanapun Supaya Bisa Bertahan Lembaga Harus Mendapatkan Profit Atau Revenue Sekaripun Bukan Komersialisasi Dari Sisi Lingkup Jangkauan Bagaimana Produk Kondak Yang Ada Termasuk Jumlah Dan Tipe Pembiayaan Serta Jumlah Dan Tipe Tabungan Itu Melakukan Diversifikasi Atau Tidak Disini Saya Beringat Ada Yang Mengatakan Bahwa Perlu Diversifikasi Ada Yang Mengatakan Itu Tidak Kemudian Yang Kedua Perkuat Sumber Daya Manusia Membaga Learning And Growth Update Informasi Yang Ketiga Perbaikan Internal Business Proses Melakukan Pelayanan Lebih Mudah Murah Cepat Dan Aman Karena Bicara Menilai Lembaga Keuangan Otomatis Aman Menjadi Penuditas Yang Kepat Memberikan Layanan Yang Lebih Baik Sampai Didebatkan Loyalitas Anggota Artinya Kalau Layanan Kita Lebih Baik Pasti Anggota Akan Loyal Yang Kelima Dilakukan Literasi Edukasi Dan Promosi Terhadap Stakeholder Karyawan Anggota Sehingga Keterlibatan Meningkat Yang Terakhir Memperbaiki Tata Keluar Bisnis Kopsa Atau BMT Disesuaikan Dengan Tantangan Hari Ini Kalau Tantangan Hari Ini Ada Kondisi COVID Social Distance Jadi Kita Harus Melihat Bahwa Jangan Sampai Kita Mengacu Konvensional Dengan Offline Tetapi Kita Upaya Dengan Fintech Dengan Digitalisasi Itu Isu Yang Pertama Isu Yang Kedua Dari Pemerintah Saya Interview Dengan Deputuri Kementerian Kooperasi Dan UMKL Bahwa Secara Umum Jadi Konvensional Dan Kecenderungan Perkembangannya Meningkat Jadi Yang Konsyariah Sekarang Sudah Ada Trend Kecenderungannya Meningkat Kemudian Disarankan Anggota Harus Maju Dan Ada Kaderisasi Karena Sekarang Kita Tahu Bahwa Orang Yang Berkincung Di Kooperasi Banyak Orang Yang Senior Orang Yang Sudah Umur 50 Tahun Diharapkan Kaderisasi Anak Muda Itu Bisa Masuk Di Hal Ini Kemudian Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Arah Kebijakan Dan Program Strategis Di Sektor Kewancariah Jadi Saya Lancar Dengan Komite Nasional Kewancariah Sekarang Ada Komite Nasional Ekonomi Kewancariah 2019 Selalukan Juga Interview Tadak Masjid Ulama Kota Bandung Ini Selalukan Dengan Doktor Arsad Jadi Bagaimana Melakukan Regenerasi Pengurus Kemudian Turun Ke Masjid Ke Bawah Untuk Mendeteksi Adinya Rantenir Membangkitkan Kopsah Di Lapangan Untuk Mensejahterakan Ini Adalah Sekalipun EMU Itu Seanggap Asumsinya Sebagai Pemerintah Atau Parton Dari Pemerintah Kemudian Dari Tiga Bagaimana Kiprah Dari Akademisi Para Peneliti Apa Yang 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 Pertama Bagaimana Memperdalam Analis Tentang Lembaga Keuangan Mikrosyariah BMT Mabun Kopsah Pemahaman Secara Sosial Dan Ekonomi Bagaimana Fungsi Kopsah BMT Secara Ekonomi Memberikan Pandangan Dan Gagasan Baru Berikan Ide-ide Baru Tentang Keuangan Mikro Kemudian Meningkatkan Literasi Pendidikan Pemahaman Keuancara Bagi Para Anggota Dan Pengurus Kemudian Layanan Keuangan Mikro Bagi Kelompok Asas Tertentu Dan Melakonya Tentang Secara Masif Nah Sekarang Kita Kita sudah Masif Jadi Setiap Minggu Beberapa Kali Ada Webinar Ada Kemudian Pelatihan Sudah Ada Peningkatan Yang Signifikan Tetapi Kita harus Lakukan Terus Kenapa Karena Ini Berkejar Dengan Waktu Jadi Ada Edukasi Tentang Secara Masif Bagi Anggota Dan Pengurus Agar Pertumbuhan Kopsah BMP Semakin Berkembang Pesat Nah Bagaimana Dengan Komunitas Bagaimanapun Kopsah Atau BMP Jadi Komunitas Bidang Wira Usaha Home Industri Harus Berinteraksi Dengan Kopsah Kemudian Komunitas Geografis Dari sini Ada Ibu-ibu Di Luan Warga Karena Kopsah Berbasis Geografis Bukan Hanya Sekitar Sinusaha Misalnya Adanya Ibu-ibu BC Di Darah Mana Dan Kemudian Dilakukan Koordinasi Dengan Kopsah Atau BMP Kemudian Adanya Komunitas Ibu-ibu Pengajian Ada Pertemuan Pertemuan Dan Silaturahim Memperkenalkan Segi Positifnya Kopsah Maupun BMT Bagaimana Kopsah Lebih peduli Terhadap Masyarakat Kecil Semua Produk Yang Harus Cariah Simpan Pinjam Tidak Berbunga Tidak Haram Atau Makroh Hal Ini Tidak Dapatkan Di Perbankan Atau Lembaga Keuangan Koneksional Jadi Yang Positif Kemudian Media Bagaimana Fungsi Media Ada Beberapa Pendapat Dari Media Berserkan Dari Wancara Kami Adalah Pada Dasarnya Media Lokal Di Cikarang Post 2019 Di wilayah Cikarang BMT Dan Kopsah Sudah Membumi Tetapi Kopsah Masih Belum Kuat Dibanding BMT Ini Menurut Versi Media Cikarang Post Ini Juga Imbas Karena Mungkin Ada Kecenderungan Murunnya Kopsah Di Beberapa Peridu Yang Lalu Kemudian Menurut Majelah Industri 2019 Bahwa Dia masih Cenderung Untuk Mempublikasikan Kopsah Seperti Pasar Modal Perbankan Investasi Sariah Dalam Proporsi Yang Lebih Besar Sedangkan BMT Masih Jarang Atau Terbatas Jadi Media Pun Masih Ada Yang Belum Menyentuh Dari Publikasi Kopsah Mampun BMT Kemudian Dari CNBC Indonesia Ini Warta Ekonomi 2019 Ini Belum Ada Publikasi Lembaga Kopsah Secara Spesifik Jadi Namun Sudah Termasuk Dalam Keuangan Sariah Secara Umum Jadi Dia Masih Dikabung Dengan Mengenai Ekonomi Mengenai Pasar Modal Dan Sebagainya Kemudian Bagaimana Peran Televisi Atau Elektronik Kita Ambil Dari Televisi Bandar TV Yang Televisi Lokal Bahwa Karena Televisi Ini adalah Bernuansa Islam Televisi Dakwah Tentunya Meliput Dan Mempublikasikan Kegiatan Yang Bernuansa Islam Termasuk Ekonominya Demi Kemaslah Tanumat Di Dalamnya Ada Pengajian Kemudian Dakwah Bera Usaha Keuangan Saran Dan Sejadinya Tapi Ini Baru Sebabas Televisi Televisi Islam Atau Televisi Lokal Nah Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Terima Kasih Atas Masukannya Barangkali Yang Bisa Sering Tanya Jawab Untuk Memperdalam Atau Mengkaji Mengenai Topik Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Dokter Purwanto Dari Paparan Beliau Kita Bisa Melihat Bahwa Bangsa Pasar Perbankan Sariah Kemudian Literasi Keuangan Sariah Maupun Inklusi Sariah Itu Masih Bisa Dikatakan Kecil Kurang Dari 10% Dari Paparan Beliau Kita Juga Bisa Melihat Ada Peran Dari Beberapa Pihak Ada Peran Dari Lima Pihak Peran Dari Pihak Ini Itu Dapat Meningkatkan Pertumbuhan Kooperasi Sariah Kooperasi Masjid Dimana Masing-masing Pihak Itu Kita Dapat Lihat Dari Slidenya Tadi Apa-apa Saja Yang Mesti Dilakukan Nanti Akan Lebih Bisa Berdiskusi Tentang Materi Beliau Bahwa Kinerja Sosialnya Dapat Ditingkatkan Melalui Peran Dari Kelima Pihak Tersebut Yaitu Untuk Pelaku Usahanya Untuk Pemerintah Akademisi Komunitas Maupun Media Yang Selama Ini Memang Belum Betul-betul Kita Optimalkan Perannya Dalam Memberikan Tentang Sosialisasi Berbasis Berbasis Masjid Nah Bersama Kita Sudah Hadir Ibu Dr. Rika Setiawati Dari Universitas Jambi Dimana Pada Saat Beliau Mengambil S3 Di Universitas Pajajaran Topiknya Adalah Tentang Literasi Keuangan Syariah Saya Sendiri Adalah Orang Yang Sering Membaca Artikel Artikel Beliau Di Dunia Internasional Bahwa Artikel Beliau Salah Satu Artikel Yang Cukup Mengisi Literatur Keuangan Global Dimana Beliau Punya Konsep Bagaimana Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia Ini Bisa Ditingkatkan Kepada Ibu Dr. Rika Kami Persilahkan Sekitar 15 Menit Untuk Menyampaikan Pokok-pokok Pikiran Dari Tulisan Disertasinya Terima Kasih Ibu Dr. Widi Saya Manggilnya Bu Dr. Widi Karena Kalau Manggil Bu Dr. Besai Itu Agak Jauh Jauh Psikologisnya Jadi Manggilnya Bu Dr. Widi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya diberikan percayaan pada pagi hari ini untuk memberikan sharing materi Mengenai literasi keuangan syariah atau literasi keuangan Islam Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Helma sebagai host kita pada pagi hari ini yang sangat bersemangat dan memotivasi kita semua Yang tadinya saya anantilah-nantilah tapi karena ini dipercepat waktunya tadinya kan tanggal 30 wadah Kang Helma bilang tanggal 24 Alhamdulillah akhirnya kita bisa bersama-sama juga Pak Buya Arsad sebagai ketua bidang ekonomi Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung yang menjadi guru kami juga selama 4 tahun berada di Bandung yang selalu dioyak-oyak kalau bahasa orang Jawa itu Ayo, ayo, ayo ke MUI kita berdiskusi Terima kasih Pak Buya Arsad Kemudian Bapak Ibu lainnya Pak Dr. Purwanto, Pak Murdianto yang tak bosan-bosan untuk selalu memotivasi, selalu untuk mengemukakan ide-ide untuk membesarkan kooperasi syariah khususnya keuangan syariah di Bandung dan di Indonesia pada umumnya Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa berada di sini bersama-sama berkumpul walaupun tidak secara fisik kita bertemu Tentunya Kita juga bisa mengemukakan apa ide-ide dan sharing Apa yang kita bisa lakukan untuk membesarkan kooperasi syariah ini Dan tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Yang beliau menjadi panutan kita sampai akhir zaman mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau Amin, amin ya Allah ya Rabbul Alamin Bapak Ibu, kepada saya diberikan sharing materi mengenai literasi keuangan Islam Islam, izin untuk share materinya Silahkan Bu Ya Sudah ya Sudah ya Sudah Bu, sudah muncul Bu Sudah, baik-baik Sudah Mengenai literasi keuangan Islam atau literasi keuangan syariah ini tentu kita semua sudah memahami Ini kalau saya pikir sih karena apa? Karena dasar daripada kita melakukan kegiatan-kegiatan pendirian ataupun pengurusan kooperasi Kooperasi yang syariah, BBMT maupun Kopsa itu dasarnya adalah pemahaman kita terhadap keuangan syariah itu sendiri Yaitu yang dalam hal ini memang dua dekade ini muncul namanya yaitu literasi keuangan Nah, awalnya literasi keuangan namun di dua dekade belakangan ini literasi keuangan itu sudah digaungkan Bagaimana syariahnya? Jadi literasi keuangan syariah Nah, Alhamdulillah pada saat kuliah di Bandung kemarin saya mencoba untuk mendesain konsep daripada variable literasi keuangan syariah itu Itu pun berdasarkan bantuan daripada Pak Dr. Arsyad untuk interview terhadap apa sih variable-variable indikator-indikator Apa sih dimensi daripada literasi keuangan syariah itu? Dan saya juga melakukan interview di OJK bertemu dengan beberapa Ada empat direktur bagian keuangan syariah di OJK Dan Alhamdulillah konsep daripada literasi keuangan syariah itu dapat saya gunakan sebagai Ulisan di disertasi dan sudah saya publish di jurnal internasional Nah, apa itu literasi keuangan syariah? Literasi keuangan syariah itu adalah kemampuan seseorang Kemampuan seseorang dari aspek pengetahuannya, sikapnya, kemudian perilakunya dalam mengelola keuangan Dalam memanage uangnya, yaitu dalam tentu menseleksi sumber Sumber dana yang akan didapatkan dan bagaimana penggunaan dana itu? Tentu harus berdasarkan syariah Kemudian bagaimana membuat keputusan yang tepat? Tentu juga berlandasan prinsip-prinsip keuangan syariah Untuk mencapai muamalah sejahtera Itu adalah konsep daripada literasi keuangan syariah Kemudian, kenapa sih literasi keuangan syariah itu penting? Bapak-Ibu, kita paham bahwa Indonesia ini adalah muslim terbesar Walaupun sekarang jumlahnya semakin menurun Kalau dulu kan sampai 90-an persen jumlah populasi muslim di Indonesia Walaupun sekarang turun jadi 87 persen, tapi masih tetap muslim terbesar Nah, jangan sampai kita umat muslim terbesar ini kita tidak paham mengenai aturan-aturan syariah Baik dalam ibadah mahdo dan tentu saja dalam ibadah yang muamalah Nah, itu adalah dasar pertama kenapa kita penting untuk memahami literasi keuangan syariah Kemudian yang kedua adalah Di dalam Islam itu mengajarkan untuk mencari pengetahuan Untuk memilih sesuatu yang halal Nah, tanpa dasar pengetahuan Hanya bersatang keinginan saja tentu kita akan menjadi sesat Dalil-dalil ini ada di dalam Al-Quran, di surat Al-An'am, di surat Al-Fatir, Al-Alak Dan surat Mujadalah, Atoha, dan Ataubah Itu semua mengajarkan kita untuk mencari pengetahuan yang halal Yang syariah tentang apa yang akan kita lakukan Yang ketiga alasannya kenapa penting yaitu Masyarakat ini kan bekerja, kemudian dia mengurusi hasil kerjanya Tidak ada orang lain yang mengurusi hasil kerja itu Misalnya uangnya mau diapakan Itu harus dipahami bagaimana untuk memanage uangnya itu Sementara saat ini masyarakat itu dibombardir dengan jenis-jenis produk keuangan Ayo ikut ini, ayo ikut itu Jangan sampai nanti kita terjebak kepada produk-produk Atau ajakan-ajakan yang tentu akan menghancurkan kita sendiri Itu alasan kenapa kita harus memahami literasi keuangan syariah Nah alasan lain Kita Tidak hanya Karena faktor internal saja Sebagai orang muslim mentaati kewajiban-kewajiban aturan muslim Aturan islam, syariat islam Tetapi juga ada faktor eksternal Yang seperti saya katakan tadi Ada supply daripada instrumen keuangan yang begitu kompleks Yang menyadarkan masyarakat muslim untuk menyikapinya Untuk membuat satu keputusan keuangan Yang tentu harus didasari oleh literasi keuangan islam Tanpa itu maka kita akan menjadi sesat Kemudian menurut hasim 2014 juga menyatakan bahwa Kualitas hidup seseorang ini terdantang pada tingkat literasi keuangannya Penciptaan generasi yang melek keuangan muslim Serta global Sangat penting memberdayakan kesejahteraan ekonomi Dan pada akhirnya akan mengarahkan pada peradaban islam yang diberdayakan Nah Bapak Ibu sekalian Sorry Bapak Ibu tujuan daripada literasi keuangan islam itu apa? Yaitu Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan peran serta masyarakat Dalam pengelolaan keuangan Di dalam aktivitas keuangan itu tentu ada risiko, ada manfaatnya Nah itu harus selalu dipahami oleh masyarakat Sehingga masyarakat yang paham peneliterasi keuangan syariah itu Akan menjadi istilahnya well literate Dari mulai tidak paham jadi paham Kalau dia memang ingin untuk memahami aturan-aturan keuangan secara komprehensif Kemudian tujuan yang kedua adalah Agar masyarakat memiliki sikap yang tegas terhadap prinsip Sumber dana yang didapatkan dan alokasi Kemana akan uang itu akan dialokasikan Akan dibelanjakan Tentu ini harus berdasarkan aturan-aturan syariah yang halal Yang paling penting adalah juga mengubah perilaku masyarakat Dalam mengelola keuangannya Dalam melakukan perencanaan Dan mampu serta cerdas memilih investasi yang halal Dan menguntungkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan masing-masing Kita atau masyarakat Nah sekarang lingkupnya daripada literasi keuangan Islam itu apa saja Ada tiga lingkup yang bisa dipahami dari literasi keuangan Islam Yaitu yang pertama adalah pengetahuan Masyarakat harus paham mengenai konsep dan hukum daripada keuangan Islam itu Memang sih tidak tidak gampang ya karena memang Banyak Konsep-konsep itu yang bahasanya bahasa Arab Produk-produk namanya atau akarnya itu yang bahasa Arab yang Agak sedikit asing di telinga masyarakat awam Yang Susah untuk diingat Tetapi kalau kita betul-betul niat untuk memahaminya Niat untuk mempelajarinya Dan kita selalu berkecimpung di situ Insya Allah kita akan Bisa lebih mudah untuk memahaminya Nah yang kedua adalah Sikap Sikap ini adalah bagaimana kesadaran kita Kesadaran masyarakat untuk mencari sumber dan alokasi dana Carilah sumber-sumber dana yang halal yang tidak punya riba Tidak ada riba di dalamnya Kemudian alokasikanlah uang yang kita miliki itu Yang kita dapatkan itu kepada pembelanjaan-pembelanjaan yang juga halal Itu sikapnya kesadaran untuk itu Kemudian kesadaran akan prinsip hidup hemat Nah di dalam prinsip hidup hemat ini kita tidak diajarkan Sikap-sikap sebagaimana hidup-hidup hedonis yang bisa kita lihat pada belakangan ini Sikap hidup hemat itu diajarkan oleh Islam Kemudian juga kesadaran untuk saling percaya dan hanya Bertransaksi kepada orang-orang yang dipercaya Itu dalam keuangan Islam Kemudian penggunaan jasa dan produk yang halal Kemudian mengikuti aturan syariah Itu dari sisi lingkup sikap Kemudian dari lingkup perilaku Tentu apa yang harus dilakukan Setelah kita paham, tahu, dan menyikapi dengan baik Maka kita harus melakukan perencanaan yang baik Memiliki tujuan keuangan yang baik Berapa besar penghasilan kita Mari kita alokasikan untuk hal-hal atau untuk Kebutuhan-kebutuhan yang kita prioritaskan Kita tahu bahwa kebutuhan dengan keinginan itu adalah sesuatu yang sangat berbeda Kebutuhan saja ada kebutuhan prioritas dan ada kebutuhan tidak prioritas Maka untuk melakukan perencanaan terhadap apa yang kita miliki Terutama uang yang kita miliki Tentu kita harus mempunyai prioritas daripada kebutuhan itu sendiri Kemudian Memilih sumber pendapatan dan cara mendapatkannya secara halal Ini sama dengan aktivitas yang kesadaran sikap tadi Nah disinilah kita mengimplementasikan Kalau pada saat ini kita memang masih mendapatkan sumber pendapatan dari yang tidak halal Islam itu kan hanya ada hitam putih Halal tidak halal Tidak ada yang ragu-ragu itu Maka yang ragu-ragu itu kembalikan kepada halal atau tidak halal Nah kalau masih ada yang ragu-ragu Yang subhat Maka Berkonsultasilah kepada ahli syariah Apakah kita harus meninggalkan atau bagaimana Nah dulu kita pernah juga bergabung dengan apa namanya tuh Komunitas Hidup Halal tanpa riba Beliau mengajarkan bahwa kalau sekarang kita masih terjebak pada hal-hal yang tidak halal atau yang mengandung riba Maka ada dua solusinya Rawat inap atau rawat jalan Kalau rawat inap kita tinggalkan langsung Kalau rawat jalan selesaikan itu sampai selesai Kemudian berjanjilah kepada Allah untuk meninggalkannya Gitu Kemudian perilaku yang selanjutnya adalah Bagaimana cara mengalokasikan dana itu secara tepat Tadi saya katakan bahwa kita harus mempunyai perencanaan Maksudnya prioritas yang harus kita lakukan Karena itu sangat penting untuk kesinambungan atau keberlanjutan daripada penggunaan dana yang kita miliki Itulah lingkup daripada literasi keuangan Islam yang harus kita pahami bersama Memang tidak mudah tetapi Tentu harus kita lakukan karena ini penting untuk umat Islam Nah ini ada akad-akad yang mungkin saya tidak jelaskan semuanya Ada enam akad yaitu wadiah Kemudian akad court Pola pinjaman kebajikan Kemudian akad bagi hasil Ada musyarakat, ada muda roba Kemudian jual beli Ada mutlaka, ada syar, ada mukayada Kemudian ada salam, istisna Nah ini akad-akad yang bisa dibaca juga Dan banyak sudah artikel-artikel yang menjelaskan mengenai akad-akad dan produk yang bisa kita baca dan kita pahami bersama Dan tentu juga di dalam lembaga-lembaga keuangan syariah Baik perbankan, kopsya, atau BMT ini akad-akad ini sebagian sudah dijalankan Kemudian rukun akadnya Rukun akad itu ada tiga, ada pelaku, kemudian ada penjual dan pembeli yang nanti menjadikan melakukan transaksi itu Kemudian ada objeknya dan ada ijab kobulnya, itu yang paling penting Jadi kalau kita misalnya sering mendengar atau Ini mungkin tidak semua orang mengatakan begitu Kalau kita melakukan transaksi jual beli, ada yang mengatakan Pak, oke pak, saya beli ya Kemudian yang menjual mengatakan, baik bu, saya jual ya Maka di situ akadnya atau ijab kobulnya sudah jalan Kemudian Prinsip sistem keuangan Islam Ini harus dipahami oleh semua masyarakat Muslim Yang pertama adalah pelarangan riba Bapak Ibu Saya mungkin tidak mengajari tetapi kita semua pasti tahu Riba itu adalah sangat-sangat dilarang di dalam ajaran Islam Ada berbagai, nanti ada tayangan saya ada berbagai dalil Ayat-ayatnya, hadisnya yang menyatakan bahwa Larangan riba itu Nah kemudian ada pembagian risiko Pembagian risiko ini timbul karena ada larangan riba tadi Suatu transaksi tentu punya risiko dan manfaat Maka risiko ini juga harus dibagi bersama antar orang-orang yang bertransaksi Kemudian Prinsip selanjutnya adalah uang sebagai modal potensial Di dalam aktivitas muamalah Uang itu boleh dikatakan sebagai modal Manakala ia sudah bergabung dengan sumber daya-sumber daya lainnya Nah manakala uang itu sendiri Maka uang itu tidak boleh dikatakan sebagai modal Dia hanya sebagai modal potensial Nah kalau dia sudah bergabung dengan sumber daya lainnya Untuk suatu aktivitas yang produktif Maka uang bisa dikatakan sebagai modal Nah kemudian ada larangan untuk melakukan kegiatan yang spekulatif Kegiatan yang spekulatif ini adalah kegiatan yang tidak jelas Seperti contohnya berjudi Main apa namanya tuh Apa namanya tuh dulu kalau ada Apa ya Undian-undian itu Itu sangat dilarang dalam Islam Karena itu tidak tidak jelas keberadaannya Dan dapat merugikan Kemudian ada kesucian kontrak Nah kontrak atau akat ini adalah sesuatu yang paling harus dipahami Oleh pihak-pihak yang bertransaksi di dalam muamalah syariah Karena apa? Kontrak itu merupakan dasar Dasar berpijak untuk melakukan transaksi Dasar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan antara dua belak pihak itu Nah manakala nanti terjadi sesuatu pada proses menjalankan aktivitas tersebut Maka dasar kontrak itulah yang menjadikan Yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan antara yang bertransaksi Maka kesucian daripada kontrak ini harus betul-betul dipahami dan dijalankan oleh orang-orang yang bertransaksi Kemudian prinsip selanjutnya adalah aktivitas usaha yang sesuai syariah Tentu saja ini menjadi landasan kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas apapun Terutama yang terkait dengan aktivitas penggunaan dana atau uang Bapak Ibu, ini adalah sumber-sumber daripada larangan riba Riba itu adalah ziada Ziada itu adalah tambahan akibat terjadinya aktivitas jual beli atau aktivitas pembiayaan Nah itu sangat dilarang dalam Islam Ada Al-Quran, surat Arum, surat An-Nisa, surat Al-Imran, surat Al-Baqarah Itu sangat-sangat melarang aktivitas riba Jadi jual beli itu dihalalkan tapi riba dilarang keras Nah hadis riwayat muslim mengatakan bahkan Rasulullah melaknat pemakan riba Orang yang menyerahkan riba, pencatat riba, saksinya Itu beli mengatakan mereka itu sama saja Bahkan hadis juga mengatakan bahwa dosa riba itu lebih besar dari dosa berbuat zina sebanyak 36 kali Masya Allah, astagfirullahaladzim Kemudian juga Al-Hakim dan Al-Baqarah Hadisnya mengatakan bahwa riba itu merupakan 73 pintu dosa yang paling ringan setara dengan menzinahi ibu kandungnya sendiri Bapak-Ibu sangat mengerikan sekali Berzina itu sesuatu yang sangat-sangat dilarang dalam Islam Tetapi di dalam riba ini adalah dosa yang paling ringan Dan itu menzinah setara dengan menzinahi ibu kandungnya sendiri Bapak-Ibu, astagfirullahaladzim Nah jadi yang paling ringan saja adalah dosa yang sangat berat dalam riba Jadi riba itu sangat-sangat dilarang Dan yang paling besar dosa ribanya adalah apabila dia melanggar kehormatan saudaranya Nah Bapak-Ibu yang saya hormati Ajaran Larangan riba ini juga ternyata tidak hanya diajarkan dalam Al-Quran dan hadis Tetapi juga dalam ajaran-ajaran Yahudi, dalam perjanjian lama dan ajaran Kristen ini juga Terdapat larangan riba Namun ini tidak kita bahas disini hanya sebagai pemahaman pada kita saja Bahwa sesungguhnya riba itu memang dilarang di muka bumi ini Tetapi kita heran kenapa kok masih saat ini orang mengabaikan itu Apakah mereka tidak paham atau mereka memang paham tapi tetap melakukan Astagfirullah Nah Bapak-Ibu, ini adalah kondisi literasi keuangan Islam di Indonesia Nah pada tahun 2019 berdasarkan rilis daripada OJK Tingkat literasi keuangan syariah itu naik tipis Hanya dari 8,1 saja menjadi 8,93% Nah, sementara yang konvensional naiknya tinggi dari 29 sampai naik menjadi 37 Apa maksudnya ini Bapak-Ibu? Kalau 8,1 itu atau 8,93 itu berarti dari 100 orang Survei Itu hanya 8 orang yang memahami bagaimana Pemahamannya terhadap keuangan syariah dan menjalankan keuangan syariah Dari 100 hanya 8 orang bayangkan Padahal kita mayoritas Muslim Kemudian kalau tingkat inklusinya Tingkat inklusi keuangan syariahnya turun Nah, sebenarnya ini agak lucu Agak lucu ini Harusnya kalau tingkat literasi keuangannya naik Tingkat inklusinya juga naik Tapi memang OJK sendiri masih mempertanyakan rilis ini Ada kemungkinan metodenya yang keliru atau apa saya nggak tahu Yang jelas ini rilis resmi daripada OJK Nah itu Kemudian Apa sebenarnya Kendala-kendala dan penyebab daripada rendahnya literasi keuangan itu Yang pertama adalah Konsep Konsep dan istilah-istilah produk Serta mekanisme daripada aktivitas keuangan syariah itu memang agak sulit dipahami oleh masyarakat umum ya Karena memang dia berbahasa Arab dan istilah-istilahnya agak awam gitu Saya sendiri awalnya juga memang Saya mengaku ini bahwa saya Sebagai orang yang mu'alaf di keuangan syariah Saya bukan pakar kebetulan saya menulis disertasi mengenai keuangan syariah Jadi saya harus belajar keras dari para pakar-pakar keuangan syariah Nah memang agak sulit untuk memahami konsep-konsep ataupun istilah-istilah daripada produk-produk keuangan syariah Namun saya yakin kalau kita berkecimpung di dalamnya Para pengurus dan anggota daripada Kopsa, BMT, kemudian Lembaga-lembaga keuangan syariah, praktisi-praktisi keuangan syariah Saya yakin sudah pada paham semua dengan konsep-konsep dan istilah-istilah produk keuangan syariah ini Yang kedua, belum ada gerakan yang bersama secara masif secara besar untuk mempromosikan keuangan syariah ini Kita lihat di OJK saja belum fokus mereka untuk mempromosikan, mensosialisasikan keuangan syariah Mereka mengaku untuk itu pada saat saya melakukan in-depth interview Kemudian pakar Pakar atau SDM di keuangan syariah yang berguna atau berfungsi untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan keuangan syariah masih sangat terbatas Saya mengalami sendiri ini sangat kecewa dan sangat prihatin mengenai SDM di keuangan syariah Ada lembaga keuangan syariah yang notabene bank syariah yang menjadi market leader-nya bank di Indonesia Pada saat itu saya berhadapan langsung dengan pegawainya Saya pura-pura ingin melakukan transaksi syariah Dan mereka mengatakan bahwa ini loh persentase marginnya Kemudian saya tanya-tanya kenapa kok seperti ini dia mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya Ternyata pegawai itu baru tiga bulan bekerja di bank syariah tersebut Yang notabene bank yang menjadi market leader-nya bank syariah di Indonesia Pegawai yang baru tiga bulan sudah dibiarkan untuk menghadapi calon nasabah secara seorang diri Bayangkan Bapak Ibu begitu lemahnya kualitas sumber daya manusia di keuangan syariah ini Kemudian kendala lain adalah peran ulama Peran ulama, ustadai yang masih relatif kecil dan parsial untuk mendobrak, mensosialisasikan keuangan Islam Tingkat pengetahuan mereka juga terkait dengan muamalah juga bisa dikatakan relatif terbatas Kemudian juga akademisi, akademisi juga belum memainkan peran yang optimal dalam sosialisasi dan edukasi keuangan syariah ini Beberapa sudah dilakukan tetapi belum ada gerakan bersama secara masif gitu Formas Islam juga belum optimal membangun dan dukung gerakan syariah ini Kemudian kendala lain adalah Ada stigma negatif dari persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah itu yang mengatakan bahwa Ada praktek-praktek konvensional yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan syariah yang berbungkus syariah Jadi tidak ada perbedaan Itu stigma negatif yang perlu kita hancurkan bersama dengan mensosialisasikan gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas keuangan syariah ini Kemudian banyak masyarakat yang sudah bergabung di lembaga keuangan syariah, misalnya BMT dan Kopsha Tetapi mohon maaf kadang-kadang masyarakat itu bergabungnya bukan semata-mata dia ingin mendalami keuangan syariah Tetapi karena kebutuhan yang mendesak untuk mencari pembiayaan Pembiayaan kebutuhannya sehari-hari Dan setelah itu mereka bisa kabur Itu yang terjadi di beberapa BMT dan Kopsha yang ada di Indonesia Kemudian program pertemuan untuk meningkatkan pengetahuan anggota Ini sudah sering dilakukan Tapi hasilnya juga belum mengembirakan karena sifatnya masih parsial Belum secara bersama-sama Kemudian juga kepedulian anggota Juga masih belum sebagaimana tadi Orang-orang yang bergabung di keuangan syariah itu masih memikirkan kebutuhan pribadinya Dan sebagian dari mereka Sebagian dari mereka yang sudah bergabung di Kopsha dan BMT itu Ada yang memiliki kebutuhan-kebutuhan lain Karena dia masih ada sangkut pautnya dengan BMT atau Kopsha Karena dia juga masih menggunakan urusan-urusan keuangannya dengan rentenir yang beribah tadi Itu yang terjadi Baik, Ibu Dr. Rika mohon maaf Ini mohon diperhatikan waktunya, Bu Baik, sedikit lagi, Bu Untuk membahu untuk meningkatkan Membuat aktivitas bersama untuk mensosialisasikan daripada keuangan syariah ini Kemudian juga perlu campur tangan pemerintah untuk segera memasukkan materi Kurikulum Ini ke dalam sekolah-sekolah agar siswa itu sejak dini telah memahami keuangan Islam Dalam rangka meningkatkan keuangan Islam ini Karena emang dasarnya adalah kita paham dulu dengan keuangan Islam Baru kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas keuangan Islam Kemudian masyarakat yang religius ini Masyarakat yang religius ini biasanya kan adanya di masjid itu Nah ini bisa menjadi peluang bagi pakar-pakar muamalah Untuk melakukan ceramah-ceramah di masjid-masjid Itu yang bisa dilakukan sebenarnya Kemudian perlu juga dilakukan sosialisasi program pelatihan berbasis keuangan Islam Yang menggunakan simulasi akad-akad Karena memang menggunakan akad-akad ini tidak gampang Perlu sosialisasi dan simulasi Nah yang terakhir Hasil penelitian saya menyatakan bahwa Ada semacam kesulitan bagi PNS Kemudian bagi dosen Karena penelitian saya respondennya dosen Untuk menggunakan keuangan syariah Karena apa? Karena lembaga tempat dia bekerja Itu masih menggunakan lembaga keuangan konvensional Nah maka syarannya adalah Pimpinan lembaga bisa mempertimbangkan Untuk melakukan dual option terhadap payroll gaji Terutama pegawai negeri, PNS, TNI, Polri Karena sejak tahun 2016 Itu sudah dibuka untuk melakukan payroll gaji yang dual option Nah begitu Bapak Ibu Terima kasih sudah mendengarkan Sudah menyimak apa yang saya kemukakan Mohon maaf Saya bukan pakar Tetapi kebetulan saya Sedikit bisa memahami Terkait dengan literasi keuangan syariah Mohon ampun kepada Allah Mohon maaf kepada Ibu semua Bila apa yang saya sampaikan ini ada kekurangan Terima kasih Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu dokter Rikad Yang telah memberikan kepada kita semua Tentang konsep literasi keuangan syariah Kemudian kendala-kendala yang dihadapi Dan juga apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan Ada hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh Ibu dokter Rika Bahwa perlu intervensi pemerintah Perlu intervensi kita semua untuk memasukkan Menteri literasi keuangan syariah ini Dalam kurikulum pembelajaran Baik itu sekolah agama maupun sekolah Islam Ini memang betul-betul butuh perjuangan Kemudian bagaimana kita bisa Mesosialisasikan ini secara masif kepada Seluruh masyarakat Indonesia Terutama masyarakat muslim Agar ini betul-betul menjadi sebuah gerakan bersama Itu yang bisa dicatat Dari paparan kedua dokter kita ini Sebenarnya jika kita membuat atau menyusun master plan Ini sebagian master plan-nya sudah terisi Baik dari sisi bagaimana meningkatkan kinerja Keuangan lembaga keuangan Atau koperasi masjid secara dari sisi sosialnya Maupun bagaimana gerakan literasi keuangan itu Sebagai dasar atau fundamental untuk semua gerakan Gerakan kita bersama untuk mengaktifkan ekonomi umat ini Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi Kepada dua orang dokter kita Dan di tengah-tengah kita juga sudah ada Bapak Mordiadno Praktisi, pelaksana yang selama ini berjihad Mendirikan salah satu BMT, BMT Al-Arib Jadi BMT Al-Arib padahal merupakan salah satu BMT yang memang lahir Sejak awal-awal gerakan Koperasi Masjid yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung Kepada Pak Mord dipersilahkan Mungkin waktunya diperhatikan Pak Karena kita masih ada lagi Pak Doktor Arsad Dan setelah itu mungkin kita bisa berinteraksi dengan Seluruh Bapak dan Ibu yang menjadi peserta webinar hari ini Persilahkan Pak Mord Pak Mord, dipersilahkan Mungkin ininya Pak Mord Terima kasih Terima kasih Ibu Fitihwati Waktunya yang telah diberikan kepada kami Ijin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Dan juga kami juga salam hormat kami, tentunya kepada Ibu Ujewati, kepada Ibu Ujewati, kemudian juga kepada Bapak Porwanto, dan juga khusus kepada Bapak Asyad. Belum-belum ini telah banyak memberikan arahan kepada kami dalam rangka untuk mengelola jalannya koperasi syariah. Dan juga khusus tadi sangat menarik apa yang dipaparkan oleh Bapak dan Ibu, Mbak Porwanto, Ibu Ujewati, dan juga Ibu Ujewati. Insya Allah semuanya itu nanti akan kami jadikan sebagai guidance book kami, sebagai panduan kerja kami dalam rangka untuk meningkatkan kinerja koperasi syariah. Baik, Ibu dan Bapak, persiswa webinar yang kami hormati, izin untuk mungkin, mohon maaf, ini meralah sedikit dari Ibu Ujewati. Jadi kami ingin perkenalkan, kalau secara profil personal, nama saya itu Moti Adno, saya tinggal di Bandung, dan profesi kami adalah pelaku ekonomi sekaligus pelaku koperasi syariah. Bebasis masjid, kenapa kami mengatakan di sini kami adalah pelaku ekonomi, mohon maaf kalau Ibu jalan-jalan ke Jalan Suropati di Kota Bandung, di situ ada brand jaya promosi, nah itulah pemiliknya adalah kami, yang kami beri, kejadikan sebagai aktivitas sehari-hari. Kemudian selanjutnya kami juga merangkap juga aktif di Koperasi Syariah Majelis Taklim Ujid Al-Arib. Ini mohon maaf ya Ibu Ujewati, kami badan hukumnya adalah Koperasi Syariah Majelis Taklim Ujid Al-Arib. Kami berawal dari situ dan bukan berawal dari pendirian BMT. Mohon maaf, berangkat informasinya bisa diperbaiki. Baik, selanjutnya kami ingin perkenalkan profil daripada Koperasi Syariah Majelis Al-Arib, bahwasannya Koperasi Masjid kami ini mungkin satu-satunya Koperasi Syariah Berwasis Masjid yang mendapat akte pendirian dari kantor dinas Koperasi. Pada waktu itu adalah tahun 2007, kami menerima pelatihan dari Pak Asad, dari MUI, hanya kurang lebih 4 jam, kami diharuskan dalam waktu 1 minggu, harus ada berkas yang diajukan ke kantor dinas, dan Alhamdulillah semuanya dapat kita laksanakan dan lancar. Dan waktu itu belum ada peraturan menteri yang mengalihkan bahwa akte itu, kalau yang sekarang akte itu mungkin kalau nggak salah harus lewat notaris. Dan ini rejeki bagi kami dengan kerja keras kami, kami mendapatkan akte pendirian dari kantor dinas Koperasi pada waktu itu gratis. Itu Kang Ilma juga ikut memperjuangkan itu. Terima kasih Pak Ilma atas bantuannya. Alhamdulillah. Nah, kemudian kalau kami ingin perkenalkan profil Koperasi kami, Ibu, mohon maaf. Ya, mungkin ini, ya kalau orang Jawa bilang itu, eto-eto-eto kita itu sudah IT gitu, Ibu. Ya, kami sudah punya web, jadi website-nya adalah www.alarif.id. Nanti Ibu bisa browsing di situ mengenai profil daripada Koperasi kami, yaitu Koperasi Syariah Masih Salim Syed Arief yang berkudutkan di Jalan Gagak, Gang 2, nomor 249, Bandung. Saat ini, sebagai progres report ini mungkin Pak Asad juga mohon maaf, Pak Asad, ini sekaligus sebagai laporan gitu ya. Karena kami ini di Panto, tiap tahun di Panto, kami 13 tahun berdiri, belum selalu hadir dalam rangka MAT. Gimana Pak Murni berkembangnya? Gimana Pak Murni? Jadi kami seolah-olah dipecet terus, Ibu. Jadi Alhamdulillah, Pak Murni, kami eksis sampai sekarang 13 tahun, dan ini suatu anegerah dari Allah SWT, dan kami sekarang lagi mempersiapkan program untuk adopsi atau penggunaan IT dalam rangka untuk mempercepat pelayanan ginerja daripada Koperasi Syariah. Jadi perlu kami sampaikan, Ibu, kami bicaranya mohon maaf, ini kan kami kan praktisi, jadi tidak sistematis dan mungkin tidak terlalu ilmiah gitu ya. Jadi saya mengatakan apa adanya, apa yang saya alami. Pada saat ini, Koperasi kami Alhamdulillah, kehadiran tamu juga dari Universitas Islam Negeri, Sunan Ampel, dalam rangka untuk dipergunakan sebagai obyek penelitian mungkin, obyek penelitian dalam rangka penulisan disertasi S3 untuk beliau. Mohon maaf kami tidak sebutkan namanya. Oleh karena itu, inilah kebanggaan daripada Koperasi Syariah berbasis masjid. Ternyata Koperasi Syariah berbasis masjid itu juga ikut kontribusi di dalam dunia pendidikan. Jadi kami janji pada waktu itu kepada mahasiswa tersebut, Bapak, nanti kalau bukunya sudah jadi, tolong bukunya diberikan juga kopinya kepada kami. Sehingga kami bisa mengambil manfaat dari apa yang telah Bapak jalankan penelitian, apa kekurangan kami, apa kelebihan kami, dan insya Allah kami nanti akan jadikan pegangan untuk itu selanjutnya, perkembangan selanjutnya. Kemudian tentang database kami, dan alhamdulillah Ibu, kami juga sudah mulai meng-input sistem digital untuk database anggota. Jadi database anggota ini bisa terdireksi mulai dari fotonya, KTP-nya, alamatnya, KK-nya, data pinjamannya, data pembiayaannya maksudnya, kemudian juga data transaksi hariannya seperti hafta, semuanya sudah bisa kita lihat mulai web kami, sehingga pengalaman yang kemarin, biasanya kami MAT itu jatuh di bulan Maret, bulan Februari, dan alhamdulillah kemarin itu tahun 2019, yang kita laksanakan di tahun 2020, MAT kami bisa kita laksanakan di bulan Januari. Jadi inilah fungsi daripada IT. Saya mohon maaf kepada kawan-kawan, teman-teman, yang sudah berbadan hukum korbisarianya, mari kita sama-sama sesuai dengan arahan daripada Bapak Dinas Kooperasi Kota Bandung. Kooperasi indahnya sudah mulai mengadopsi IT dalam rangka proses pengelolaannya. Baik Ibu, sekarang ini mohon maaf sesuai dengan arahan dari Pak Hilma, kami diundang dalam rangka untuk berpatifasi, menyampaikan salah satu paparan mengenai apa sih tantangan-tantangan untuk mendirikan kooperasi, mungkin tanda kutip kooperasi syariah barangkali ya, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Ya mungkin kami akan coba paparkan di sini, mohon maaf, nanti kita bisa lanjutkan mulai diskusi, tanya-jawab. Apabila ada kekurangannya, kami juga mohon maaf. Ini karena dari pengalaman kami sampaikan ini. Ada tiga poin tantangan daripada untuk mendirikan kooperasi syariah berbasis masjid. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah perizinan, yang ketiga adalah persepsi masyarakat. Tentang pengetahuan ini, bagaimana kita untuk bisa meng-covernya, untuk bisa mengembalikan agar kita itu dari tidak tahu menjadi tahu, ya tentunya sekarang ini kan sudah jaman informasi. Ya mungkin Bapak dan Ibu, tolonglah ini Bapak Arsat ini setiap subuh melalui WA-nya senantiasa menginformasikan, mempromosikan. Kalau tidak salah sekarang itu tiap hari Senin Pak Ilma ya, tiap hari Senin pagi diadakan diskusi kumpul-kumpul membawas tentang ekonomi syariah yang berbasis masjid. Ya mungkin Bapak-Bapak bisa datang ke sana. Kemudian ini pengetahuan juga bisa kita ambil melalui pelatihan-pelatihan, penyuluan-penyuluan. Kalau pelatihan yang berkait dengan Pemda, dengan Dinas itu padahal ada waktunya, dan ini ya terlalu lama, kita tidak bisa memprediksi kapan ada pelatihan dari Dinas dan sebagainya. Lebih baik kita inilah, kalau ada webinar, tolong ini Pak Ilma, ini anggota-anggota kooperasi kita, Kepesan Syariah Besi itu selalu diundang. Ini termasuk suatu hal sangat berharga sekali untuk meningkatkan pemahaman, terutama apa sih sesungguhnya kooperasi syariah ini, supaya kita ini tidak salah langkah. Tapi berdasarkan pengalaman juga, saya ingin sampaikan di sini, Bapak-Ibu yang ingin mendirikan kooperasi, kooperasi syariah maupun non-syariah, tentunya di sini kooperasi syariah. Alangkah baiknya kalau Ibu Bapak sebelumnya itu masuk dulu menjadi anggota kooperasi. Salah setoncoh misalnya. Ada kooperasi A. Wah, saya ada niat nih, saya mau mendirikan kooperasi. Alangkah baiknya, Ibu dan Bapak masuk dulu jadi anggota kooperasi A. Minimal satu tahun lah. Ibu dan Bapak akan tahu di situ bagaimana sih dapurnya kooperasi itu. Apakah yang dikerjakan sudah syariah atau belum. Kemudian juga di situ Bapak-Ibu harus aktif. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Bayaran pokok, simpanan wajib, kemudian juga harus mengganti aktivitas, segala kegiatan, kemudian bagaimana cara mengakses pembiayaan, apakah itu koduasan, apakah itu murabaha, apakah itu mudorobah, dan sebagainya. Sampai akhirnya kita ikut minimal satu kali MAT. Insya Allah di situ ilmu tentang kooperasi bisa terserap, nanti bisa diapresikan dalam rangka bahan untuk mendirikan kooperasi. Atau ada lagi yang segini, mohon maaf, Bapak-Ibu, ini maaf, karena kedudukan kami di Bandung, kami diizinkan untuk menerima anggota dalam kota Bandung, satu teritorial kota. Silakan Bapak-Ibu yang ingin mendirikan kooperasi, magang di kantor kooperasi kami. Mohon maaf, saya siap untuk berbagi ilmu kepada Ibu dan Bapak sekalian. Syaratnya aktif, harus aktif. Mengikuti segala sesuatu peraturan, anggaran desain dan tengah, dan juga kewajiban-kewajibannya dipenuhi. Sampai dengan minimal satu tahun mengikuti MAT. Nanti akan ketemu Pak Arsat di sana, kita akan dapat ilmu lagi. Mungkin itu yang untuk pengetahuan. Kemudian yang untuk perizinan. Ini perizinan kadang-kadang itu menjadi semacam momok ya, maju-munturnya kita itu mendirikan kooperasi. Padahal perizinan itu tidak ribet kok, tidak sulit-julit. Masa kita mengikuti prosedur ketentuan yang ada dari kantor dinas, banyak yang membantu. Kooperasi ini kan barang legal, ini ada undang-undangnya. Dan juga kooperasi ini memang dibutuhkan untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah. Kalau tidak dibutuhkan pemerintah, enggak ada menteri kooperasi dan UKM itu enggak ada. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau ingin bahkan perizinan, mungkin di sini Pak Muri saya nyarankan, kita adakanlah rapat prakoperasi dalam rangka membentuk, merencanakan, membentuk kooperasi. Nanti kita undang para stakeholder, para pakarnya, baik itu dari dinas, dari kalangan agademisi, seperti Bu Widewati, Bu Riga itu bukan bisa membantu, memberikan pencerahan. Kemudian dari MUI tentunya karena misariah, jadi nanti setelah di dalam rapat prakoperasi, kita sudah mendapatkan bekal penyuluhan, bekal pelatihan singkat, oh begini toh tahapan-tahapan mendirikan kooperasi yang benar itu seperti ini. Jadi kooperasi kita nanti jangan sampai beroperasi di jalan masyarakat, tapi enggak ada pelangnya. Jadi harus jelas, kooperasi itu kalau sudah punya ibadah hukum, kantor ada pelang, apa namanya, ada melaksanakan, apati tiap tahun ada dipantau oleh dinas. Alhamdulillah, kami saat ini sedang mengurus perpanjangan nomor induk kooperasi. Ini mohon maaf kalau ada Pak ACP, tolong ini sudah dua minggu ini, NIK daripada Kopresyariah Majelis Tanah Mesir, belum juga turun, tolong nanti disampaikan, kalau memang ada kekurangannya, kami akan melengkapi. Dan kami juga sedang mengurus, mempersiapkan untuk izin, perat izin operasional simpan pinjam yang kemarin kami itu mendapatkan edaran dari kantor dinas. Baik, kemudian yang ketiga, tantangan yang gede adalah persepsi masyarakat. Mohon maaf ini Bapak-Ibu, persepsi masyarakat kita terhadap kooperasi ini masih rendah, cenderung negatif saja. Image-nya itu terlalu negatif. Stigmanya bahwa jelek Wican, mohon maaf ini, saya orang kooperasi manggal banget nih, kalau ada orang bicara kooperasi itu bodong, kooperasi itu kang tipu, kooperasi itu gagal bayar, itu kooperasi yang mana, yang seperti itu. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita, edukasi kita kepada masyarakat, untuk menjelaskan, kooperasi yang benar, kooperasi yang sesuai syariah, kooperasi yang berbadan hukum, kooperasi yang terbuka, dan lain sebagainya. Memang kadangkala itu, Pak, ini kooperasi itu lebih terkenal, mohon maaf ini ya, kooperasi ini kurang terkenal daripada rentenir gitu. Mohon maaf nih, dalam operasionalnya itu, bank keliling rentenir kan rajin ya, Bu. Rajin, datang ke kampung-kampung, ke jalan-jalan, bawa uang, langsung ditawarkan, apakah mau pinjam, apakah pembiayaan. Begitu bilang, begitu juga cair. Tapi apa resikonya? Uangnya belum dipergunakan, besok harinya sudah ada tagian. Ini bagaimana? Kemudian, yang lebih bahaya lagi tentang riba tadi, yang disebut oleh Budike tadi. Rewa itu dosanya besar. Jadi kami diamanati oleh Bapak MUI, kooperasi syariah berumah sis-majik, bukan semata-mata bilang masalah ekonomi kesejahteraan, tapi ini adalah medan dakwah. Jihad kisah bililah. Bagaimana kita mengantarkan hidup bahagia selama di syurga, di akhirat. Jadi main harta ini, jangan main-main, ini resikonya dua ini. Dari mana dia dapat, kemana dia dibelanjakan. Kata satu hadisnya seperti itu. Kalau ilmu satu kali dipertanyakan, umur satu kali dipertanyakan, masa muda satu kali dipertanyakan. Tapi kalau harta itu dua kali, disinilah perang kooperasi syariah, majestis alim alir, untuk senantiasa, memanfaatkan momen-momen terbaik pada saat peringatan hari besar Islam, pada saat kita mengadakan pengajian, kemudian pada saat kita kumpul-kumpul non-formal di jalan, kita selalu muamalah, muamalah, mali berekonomi secara Islam. Kita sudah ada tuntunannya, akuran dan hadis tadi sudah disampaikan oleh Bistri Awati. Bagus sekali itu. Langsung saya catat, insya Allah ini jadi bekal yang baik untuk kami melangkah ke depan. Ya barangkali itulah salah satu daripada tantangan-tantangan dan juga bagaimana kita meng-cover-nya, bagaimana kita untuk mengatasinya. Ini bersyarakat pengalaman Pak Mor, Alhamdulillah, Koperasi Syariah Masjid Lista Alim Arif ini sudah 13 tahun, dan kami senantiasa harmonis lah. Harmonis dengan para pengurus, dengan pengawas, apabila kepada anggota. Anggota ini adalah keluarga besar kita, Ibu. Koperasi itu hidup tergantung anggota. Kalau anggotanya aktif, insya Allah koperasinya juga aktif. Ya bagaimana menjadi anggota yang aktif? Ya anggota kita perlakukan sebagai keluarga kita sendiri. Jangan dolem, jangan disakiti, harus peduli, harus memperhatikan. Apalagi di saat-saat COVID ini. Kemarin kami akan melaksanakan ulang tahun koperasi kami, yang tanggal 19 April, kami tidak bisa karena ada COVID, ya kami ganti. Dengan pendekatan pakti sosial, kami bagikan kepada mereka sebuah sederhana sekali lah. Pakai masker, kemudian saya bagikan juga sabun cuci yang bersih, sabun cuci yang sehat, agar Bapak-Ibu semua itu merasakan manfaat sosial daripada koperasi. Di samping itu juga kita ingin memberdayakan anggota. Yang anggota ini yang jualan-jualan, yang di jalan, yang pakai gerobak. Kita tunggulah. Mudah-mudahan setahun, dua tahun, tiga tahun dia bisa sewa di pasar, mempunyai tempat yang tetap, dan sebagainya. Juga ada saudara-saudara kita, anggota-anggota kita, yang ada kebutuhannya untuk beli laptop, beli sepeda motor, untuk memiliki mesin-mesin printing. Alhamdulillah, koperasi kami fokus di dua, ibu, yaitu sudah banyak yang kami bantu. Nanti ibu bisa testing, bisa mengambil sampel, sampel, testimoni kepada salah satu anggota kami yang sudah menerima pelayanan pembiayaan dari kami. Mungkin sementara itu saja, Ibu Wikidawati, mohon maaf kalau ada kekurangannya, apa yang kami sampaikan dari tutor-dota kami, Pak Murr biasanya seperti inilah. Namanya juga orang swasta, orang lapangan. Tidak teratur bicaranya. Terima kasih. Mohon maaf. Bila tetap, Pak Zaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Murr, terima kasih. Subhanallah, langkah-langkahnya konkret sekali, Pak. Jadi, mungkin kita bisa simpulkan ada tiga tantangan yang dihadapi oleh Koperasi Syariah di dalam mengembangkan institusi ini. Masalah pengetahuan, kemudian perizinan, dan persepsi masyarakat. Pak Murr juga tadi sudah menyampaikan langkah konkret bagaimana tiga hal ini itu bisa kita selesaikan. Mungkin ada yang menarik di sini, Pak, bahwa anjuran atau saran bagi kita semua untuk di sini langsung berkoperasi, menjadi anggota Koperasi Syariah. Itu salah satu gerakan konkret bagi kita untuk menyuburkan Koperasi Syariah yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang kedua, sebelum memulai membangun Koperasi Syariah, magang dulu. Supaya ruhnya, semangatnya itu, girohnya itu betul-betul dapat. Subhanallah. Mudah-mudahan ini bisa kita kita terapkan, Pak. Minimal mulai dari diri kita sendiri dulu, Pak Murr. Oke. Kemudian bersama kita juga ada Bapak, ada Buya, Dr. Arshad. Kepada Buya, dipersilahkan, hanya memang karena waktu kita tinggal sedikit, menyampaikan apa namanya, pamungkasnya untuk materi hari ini mengenai Koperasi Masjid. Persilahkan, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget kepada Bu It, Bu Rike, Bu Ruwanto, Pak Haji Mur, yang menurut saya semuanya dokter. Tapi insya Allah jadi profesor sebentar lagi. Terima kasih juga para yang peserta datang dari Profesor Meza Rahman, Ketua Umum Biayakan Proklamator Bung Hatta. Misalkan saya juga ikut di situ untuk urusan kooperasi saja. Sayangnya singkat saja, apa-apa yang sudah disampaikan itu segera banget dirinci kecil-kecilnya, dilaksanakan juga oleh semua orang yang berperan di situ. Kalau dia umum rakyat, dia berperan sebagai rakyat melaksanakannya. Kalau dia media, berperan juga. Dan sebagainya tadi. Tapi paling tidak pemerintah ini. Kalau MUI itu memang dianggap pemerintah itu, kita akan melaksanakannya. Tapi MUI tidak pemerintah juga. Tapi pemerintah akan kita gedor terus, kita sampaikan terus supaya melaksakan hal ini. Semuanya menyatakan bahwa semuanya harus masif. Harus masif ke Pemilu. Kepemilu milih Jokowi dulu kan begitu. Semuanya orang memilih. Jadi menurut saya, insya Allah, apa-apa yang disampaikan tadi, apa-apa yang sudah dilaksanakan juga selama empat tahun ini bersama kami di MUI Kota Bandung, mari kita lihat apa yang bisa kita gerakkan dengan secepatnya. Jadi kalaupun ada OJK, ada Bank Syariah, ada apa dan sebagainya itu, sudah lah. Tidak usah kita tunggu. Tidak usah kita minta tolong kepada yang begitu-begitu. Karena Bank Syariah ini juga sudah hampir 30 tahun. Jadi menurut emak saya, apa yang diusulkan tadi, mari kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita laksanakan. Pekerjaan-pekerjaan yang dasar besarnya ini, apalagi sejak COVID ini, saya menilai buit COVID ini adalah anugerah Allah, hikmah Allah yang luar biasa. Kalau nggak ada ini, saya nggak ketemu buit, nggak kedengar banget, Purwanto ngomong kayak gitu, Bu Rika juga begitu, besok insya Allah Bu Zulfina juga ngomong begitu. Empat tahun bu, saya nungguin baru sekarang muncul. Ini karena COVID juga. Walaupun saya sudah sering banget disuruh kejambi, suruh kejambi, suruh kejambi, bahkan mau dikasih duit sebanyak-banyaknya nanti. Tapi insya Allah Bu Hid, saya sampaikan. Saya ingin nanti duit profesor. Kalau sudah jadi profesor semua, boleh kirimin duit ke saya sebanyak-banyaknya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita tingkatkan kegiatan kita, usaha kita, semangat kita, dan juga bagaimana kita bersama umat ini, betul-betul meningkatkan pemahaman kita kepada umat, pengetahuan kita kepada umat, saya ingin informasikan saja Bu Hid, baru saja hari Sabtu kemarin, bahwa kita sudah rapat anggota tahunan dari Koperasi Syariah Masjid Al-Uqwah, masjid terbesar juga di Kota Bandung, dan insya Allah itu akan menjadi tumpuan kita, dan insya Allah saya secara pribadi juga akan bisa juga setiap 2 jam di sana. Jadi terutama bagi teman-teman yang di Kota Bandung dan seluruh Indonesia ini, ada yang dari Padang tadi, ada yang dari menjambing, ada dari mana-mana, mari kita gerakkan apa-apa saja yang sudah ada ini, dan kita tingkatkan apa-apa yang sudah ada ini, dan semuanya insya Allah akan menjadi manfaat besar buat umat. Dan terutama juga, saya sampaikan, saya sudah baca juga, bahwa akibat COVID ini, fatgasnya ada, gugusnya ada, tapi sekarang juga sudah ditambah untuk pemberdayaan ekonomi, pemulihan ekonomi. Dan kita semua sangat yakin, pemulihan ekonomi umat ini, karena memang umat yang paling banyak, 80 persen, pemulihan ekonomi rakyat Indonesia ini, satu-satunya yang bisa mempercepatkan operasi syariah berbasis mesin, seik Indonesia. Itu saja, bila kita berkata. Terima kasih Buya Arsad, yang telah mengingatkan kita semua, agar gerakan yang lagi mulai ini, bisa sama-sama kita dukung, dan mengambil peran di dalamnya, sehingga itu-betul menjadi sebuah gerakan masif, dan terus bergulir, ibarat mulai salju, mulai dari yang kecil, lama-lama besar, lama-lama besar. Hanya memang, kita bersama-sama yang ada di sini, karena di sini juga ada, akademisi, profesor, doktor, kemudian ada kompisi, sebenarnya juga doktor di lapangan, seperti Pak Mur, juga teman-teman besar lainnya, kemudian juga ada, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang memang berperan di lembaga pemulihan syariah, kemudian mungkin ada juga mahasiswa di sini, dan juga ada masyarakat umum, bahwa ini betul-betul harus kita jadikan sebuah gerakan yang kita tekatkan, untuk terus membesar. Nah, ke depan kita memang akan terus bersama-sama dengan Pak Helma dan juga Malu Ibu Kota Bandung, untuk mendesain seperti apa gerakan kita ini bentuknya. Nanti akan mengerucut ke sana. Nah, ada dua pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Yang pertama ada dari Pak Ezri Melasis, namun mungkin berapa-apa, karena ini waktunya sudah, sudah sampai pada waktunya, kepada Pak Dokter Purwanto, untuk membencikannya. Ini pertanyaannya adalah, apakah pola, seperti Grameen Bank, yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh, dengan prinsip di Indonesia, antara mengantaskan kemiskinan yang fenomenal itu, dikembangkan oleh umat Islam di Indonesia. Nah, mengapa umat Islam di Indonesia tidak mengkopi pola tersebut? Mungkin Pak Purwanto bisa secara singkat memberikan jawaban kepada Pak Izrinal Aziz, tapi nanti kalau misalnya butuh diskusi lebih lanjut, dipersilakan untuk langsung chat secara private. Dipersilakan Pak Dokter Purwanto. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Izrinal Aziz. Yang di Grameen Bank itu, yang di Yunus itu sebenarnya bukannya tidak bisa dikopi di Indonesia, tetapi kan kita tahu bahwa kultur, perbedaan kultur, budaya, juga akan berpengaruh di situ. Artinya, kalau seandainya kita ambil pun, itu harus kita modifikasi, disesuaikan dengan kultur, geografis, demografis yang ada di Indonesia. Artinya apa? Artinya itu sebagai guidance, referensi. Kita tidak bisa copy-paste. Kita bisa lakukan dengan cara ATM. Ambil, kemudian tiru, dan modifikasi. Artinya kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan di Indonesia. Bahkan, katakanlah pelitian yang ada di Jabara pun tidak bisa serta-merta kita kopekkan di Sumatera misalnya. Kenapa? Karena berbeda budaya, beda kultur. Itu harus kita modifikasi. Tapi, secara umum, konsep itu sudah bisa diterima secara dunia, secara global, dan itu harus disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Artinya itu tidak bisa kita tolak, tetapi kita modifikasi, kita inovasi, agar disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, di masing-masing daerah, maupun di masing-masing wilayah. Saya yakin, insya Allah, itu kalau bisa kita terapkan, di Indonesia lambat tapi pasti, itu bisa meningkatkan. yang tadinya godongan puris, godongan yang paling miskin, bisa menaik level menjadi miskin, yang miskin bisa menaik level ke arah yang lebih baik secara ekonomi. Itu yang bisa kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dr. Pur. Boleh, saya jawab sedikit, boleh? Ya, silakan, Pak. Silakan, Bu, ya. Sebetulnya, dari pengalaman saya selama 14 tahun ini di lapangan, Koperasi Syariah-Koperasi Syariah, yang satunya adalah Pak Mur tadi, Pak Jimur, menurut saya semuanya sudah sama dan hampir sama dengan gramin bengah Yunus itu. Bisa dilihat dan bisa diteliti persatu-satunya. Insya Allah. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih, Bu, ya. Mungkin bisa saya tambahkan tadi, Pak Purwanto, bahwa untuk Gremon Bank itu pola pinjamannya lebih kepada grup lending model. Jadi, lebih kepada grup, kelompok, seperti itu. Nah, kebanyakan Koperasi Syariah kita itu sekarang mengembangkan individual model lending. Jadi, pinjamannya itu sendiri-sendiri. Tetapi, pola untuk menguatkan modal sosial Islamnya yang mungkin memang perlu kita copy. Seperti kata Pak Pur tadi, kita amati, tiru modifikasi. Nah, kita tiru untuk penguatan modal sosialnya, Pak. Bahwa, apa namanya, masyarakat Muslim itu punya modal sosial Islam yang sangat-sangat luar biasa kuatnya. Kita tinggal menguatkan itu, kemudian mengimplementasikannya ke Koperasi Syariah. Sehingga ini bisa, model-model terbaik ini bisa kita praktekkan. Nah, untuk berikutnya, ada dari Pak Ucu Supriyatna, yang juga sedang mengambil studi doktoral di UPI. Beliau, mungkin pertanyaannya lebih kepada Ibu Rike Setiawati tentang literasi keuangan. Apa namanya, ini pertanyaannya, mengapa market share dan literasi keuangan syariah di Indonesia itu masih rendah? Padahal Indonesia ini negara Muslim terbesar. Kita memiliki MUI mulai dari pusat sampai daerah. Harusnya bisa diberdayakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian bagaimana kita bisa membangun kolaborasi atau sinergi semua pihak, semua pemangku kepentingan. Seperti yang dikatakan Pak Purtadi, ada lima pihak. Dari pelakunya, kemudian pemerintahnya, akademisinya, medianya. Bagaimana ini bisa dibangun sinergi ini? Dipersilahkan kepada Bu Rike, dua poin ini. Hanya memang karena waktunya, Bu. Mohon disampaikan jawabannya secara singkat. Baik, Bu Dr. Widi. Pak Ucup, terima kasih. Kita paham memang bahwa baik lembaga keuangan perbankan maupun Kopsa itu memang masih sangat rendah itunya ya. Kiprahnya di masyarakat. Walaupun itu sebenarnya secara akrum pun mereka penopang daripada ekonomi umat. Nah, kenapa kerendahan itu masih ada? Karena di dalam masyarakat itu ada beberapa level pemahaman mengenai lembaga keuangan syariah. Ada masyarakat yang memang betul-betul karena religitasnya tinggi, maka ia betul-betul tidak ingin bersentuhan dengan bank ataupun lembaga-lembaga konvensional. Dia hanya mau berkolaborasi, hanya mau berurusan dengan lembaga ataupun perbankan yang syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada masyarakat yang masih mengimbangi-imbangi. Mana yang lebih menguntungkan ini? Syariah, lembaga syariah, atau lembaga konvensional? Jadi dari sisi ekonomi masih mengimbangi-imbangi. Kalau sementara, kalau kira-kira di lembaga keuangan syariah itu lebih cepat atau lebih menguntungkan, maka dia akan ke situ. Tapi kalau yang lebih menguntungkan si lembaga keuangan konvensional, maka dia akan lari ke situ. Jadi masih seperti itu. Yang ketiga adalah masyarakat yang masih setia dengan lembaga konvensional. Nah, kemudian ada masyarakat yang karena memang dia ingin lari ke lembaga keuangan syariah, tapi regulasinya memang masih agak sulit untuk itu. Seperti yang tadi saya katakan bahwa saya pegawai negeri, payroll gaji saya masih di bank konvensional, padahal sudah ada peraturan boleh dual option. Jadi boleh kita mau pilih payroll gajinya di bank konvensional atau mau di bank syariah. Nah, itu belum dilakukan oleh pimpinan-pimpinan lembaga. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa kita pahami kesulitan-kesulitan masyarakat dalam mengembangkan keuangan syariah itu sendiri. Nah, jadi memang kita perlu payung hukum, kita perlu masif, kita perlu peran pemerintah, perlu peran semua masyarakat. Baik da'i maupun praktisi keuangan, akademisi, kemudian pemerintah, itu marilah bahu-membahu bersama-sama untuk menguatkan ekonomi umat ini dengan mensosialisasikan kopsa-kopsa, BMT-BMT, dan mari kita sama-sama memperbaiki dari sisi BMT-nya, dari sisi pemahaman masyarakatnya. Nah, satu hal tadi, ada masyarakat muslim yang selalu di masjid, subuh di masjid. Nah, itu mungkin bisa kita masukin untuk mensosialisasikan keuangan syariah itu. Ini sangat-sangat menguntungkan sekali bagi kita. Menurut saya begitu. Terima kasih, Bu Widih. Saya tambahkan, Bu Widih. Saya tambahkan, Bu Widih. MOI itu memang ada di mana-mana. MOI Kota Kabupaten itu ada di setiap kota kabupaten. Di Kota Bandung saja ada MOI Kecamatan. Dan ada MOI Kelurahan di 151 Kelurahan. Tapi, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, terutama yang di Bandung, bisa melihat kenyataan. Walaupun 14 tahun MOI Kota Bandung, saya sendiri dan teman-teman saya di Helma, tadi lupa sebutnya, Bapak Jumur, berapa orang. Kota Bandung itu ada 4.000 masjid. Ada 4.000 masjid. Tapi kenyataannya yang bergerak cuma beberapa masjid saja. Jadi, itu masalah utamanya. Jadi, tidak apa-apa. Pak Arsad, mungkin nanti suatu saat saya akan berusaha untuk mengundang MOI Jambi untuk bergabung di sini ya, Pak. Izin ya, Pak. Insya Allah. Karena tahu dapat ininya. Dapat virus positifnya dari apa yang sudah dikembangkan di MOI Bandung. Amin, Ibu Riko. Terima kasih, Ibu Riko. Tadi sudah menyampaikan bahwa baik masyarakat maupun pemerintah itu harus berperan aktif agar literasi keuangan kita ini bisa naik. Ini pair bersama. Peran semua pihak. Nah, ini yang memang kita mau rumuskan. Kemudian kita mengambil peran di dalamnya. Pak Buya, Arsad yang tadi mengingatkan, mungkin memang ini sekedar joke saja, Pak. Bahwa semua yang ada di kita ini menyusup ke MOI. Untuk menyebarkan virus ini ke masing-masing pengurus MOI di kotanya masing-masing, seperti kami misalnya di kota Jambi. Sehingga ini mulai, sebenarnya mulai, Pak. Tetapi terkoordinasi secara baik ini belum. Jadi gerakannya itu masih sporadik. Nah, ini yang kita coba bangun dari kota Bandung, sehingga menyebar ke seluruh Indonesia. Bisa menjadi sebuah kekuatan yang terus menggelinding. Baik, kemudian tadi juga Pak Mur sudah menyampaikan kepada Pak Acep tentang NIB, Pak. Mungkin Pak Acep juga sudah ada di sini. Langsung saja, Pak Acep, bagaimana soal NIB-nya Koperasi Masjid Al-Arif? Bisa segera realisasi? Pak Acep, ada bersama kita, Kang Helma, Pak Acep? Ada, Bu. Ada Pak Acep. Silahkan Pak Acep dari Dinas Koperasi UKM Kota Bandung. Silahkan Pak Acep. Pak Acep, silahkan. Oke, saya ini... Mungkin itu belum di-mute kali. Di-ambil dulu, ini masih... Sebentar, sebentar. Pak Acep, silahkan Pak Acep. Pak Acep, silahkan Pak Acep. Sudah-sudah, silahkan. Oh, masih. Sebentar. Di Pak Acep sudah bersama kita ya, Pak ya? Pak Acep ada, Pak Acep dari Dinas Koperasi Kota Bandung. Silahkan Pak Acep. Silahkan Pak Acep. Kalau... Mungkin Ibu Wit aja dulu, Bu, menyampaikan kesimpulan tadi. Baik, jika misalnya nanti, mungkin Pak Mur, kita bisa langsung hubungkan ke Pak Acep nanti terkait NIB-nya. Ya, oke. Ini juga sudah ada bersama kita, Pak Haji Martono. Haji, selamat datang di sini, Pak. Kooperasi berbasis masjid adalah salah satu solusi dalam memperkokoh ekonomi umat. Dan untuk dan oleh anggota kooperasi. Di tengah begitu banyaknya bank dan berbagai lembaga keuangan di Kota Bandung. Di mana mestinya diferensiasi kooperasi masjid. Nah, jasa keuangan seperti apa? Apa namanya? Jasa keuangan seperti apa? Mungkin ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Mur, Pak ya. Diferensi, maksudnya pembeda. Pembeda dari kooperasi masjid itu. Apa yang bisa betul-betul kita kuatkan sehingga kita betul-betul menjadi berbeda. Bukan hanya dari sisi misalnya prinsip syariahnya. Kemudian pertanyaan lanjutannya itu. Dengan majunya kooperasi syariah di Indonesia, maka legal investment yang juga marah akan tergusur sendirinya. Dengan terus memberikan literasi keuangan syariah. Kondisi keuangan syariah juga, mohon maaf ini terpotong. Dengan terus memberikan literasi keuangan syariah. Jadi Pak Mur mungkin bisa sedikit memberikan, Pak, apa penguatan yang betul-betul kita harus lakukan sehingga kita menjadi pembeda dan unggul. Kalau Pak Mur tadi menyatakan bahwa kooperasinya sudah implementasi TI, teknologi informasi, sehingga bisa menjangkau semasih mungkin, bukan hanya kooperasi, bukan hanya jemaah di sekitar masjid. Silakan, Pak Mur. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Mungkin dari Pak Mur sedikit saja, barangkali sesuai dengan apa yang bisa kami jawab. Ada intinya kooperasi syariah itu yang membedakan ciri khas utama adalah di pola pelayanan yang bersifat syariah. Insya Allah syariah 99 persen, kalau tidak 100 persen. Jadi kalau kita itu, kalau terjun di kooperasi syariah, harus betul-betul istiqomah. Betul-betul memegang amanah tentang muamalah ibadah ini, jangan sampai menyimpang dari ketentuan yang sudah Allah tetapkan dan Rasul contohkan. Seperti pola-pola yang kami laksanakan untuk pelayanan, memang masih sedikit karena sesuai dengan kebutuhan. Itu seperti perduasan. Kita memberikan pinjaman atau utang tanpa ada bebanan. Kemudian juga surabaha. Kita mengeris daripada kita, kita ada inginan konsultif Buit, tambahin sedikit. Silakan, Buya. Insya Allah minggu depan, Bola. Insya Allah minggu depan, minggu depan, Kepala Dinas Kooperasi Kota Bandung, Pak Atet, dengan staffnya, akan bersama-sama dengan Profesor Dr. Mitah Farid, ketemu di MUI, untuk membahas bagaimana kooperasi syariah berbasis masjid di Kota Bandung ini menjadi masif, menjadi baik, dan semuanya kalau perlu, 4.200 masjidnya jadi kooperasi syariah. Dan ini juga sudah perintah dari wali kota sendiri pada saat kampanye. Satu kooperasi syariah juara di satu kelurahan, berarti 151 Buit. Kita ada informasi. Subhanallah Pak, ini dukungan yang bagus sekali dari pemerintah. Tadi Pak Mo sudah mengatakan layanan ekselen, tetapi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, itu kuncinya dari Pak Haji Martono. Dan untuk yang terakhir, mungkin ini bukan sekedar ini saja, dari Pak siapa? Pak Hebrer ya. Rujukan utama untuk praktek akad praktis. Baik Pak, ini mengingatkan kita semua bahwa pada saat implementasi kooperasi syariah, kita memang mesti merujuk kepada akad-akad syariah. Nah, Bapak dan Ibu, karena memang waktu kita sudah lebih dari 18 menit, tapi rasanya ini tidak cukup waktunya, karena masih ada banyak yang memberikan tadi pertanyaan. Nanti mungkin kita japi, Bapak dan Ibu. Dan insya Allah, bahwa pertemuan ini tidak hanya sampai di sini, tetapi akan ada terus, bergulir terus. Dan kami juga mengharapkan, memohon agar Bapak dan Ibu yang ada di sini berkenan untuk mensedekahkan, mewakafkan diri dan ilmunya untuk kita semua membesarkan ini. Kedepan, kita juga berharap bahwa siapapun, apapun yang mempunyai peran, yang ingin mensedekahkan ilmunya, bisa memberikan kontaknya kepada Kang Helma, juga kepada hos kita hari ini, agar kita bisa menyusun apa langkah-langkah selanjutnya. Kepada Pak Dr. Purwantor dan Ibu Rike, serta Pak Mur, materi kita hari ini akan kita himpun, dan ini menjadi bahan masukan bagi kita untuk mendesain master plan pengembangan kooperasi syariah, bukan hanya untuk Bandung, tapi juga untuk Indonesia. Dan di sini juga ada tadi Profesor Maizah Rahmat, juga ada kandidat dokter Pak Ucu, juga ada Dr. Musneni, juga mungkin dokter-dokter yang lain dari seluruh Indonesia. Kita berharap untuk membuka diri sebesar-besarnya, sehingga kita bisa berkontorasi. Ada Dr. Rupaneti, Bu Widi. Oh iya, ada Dr. Rupaneti. Beliau adalah ahli bidang keahliannya adalah di pengembangan usaha mikro dan kecil. Sehingga ini komplit sekali kita di sini sebenarnya, Pak. Dan ini betul seperti yang dikatakan Bu Wia adalah rahmat bagi kita, walaupun di sisi lain ini musibat, tetapi ini juga rahmat. Sehingga kita bisa bertemu tanpa harus terkendala persoalan waktu, jarak, tempat, dan sebagainya. Ini langkah pertama, ada dua orang dokter yang... Tiga orang dokter sebenarnya. Empat orang dokter, Pak, ya. Ada dokter akademisi, dan ada dokter dari lapangan yang sebenarnya. Itu, Pak. Insya Allah, apa yang kita hasilkan hari ini, itu kita catat, dan akan dihimpun. Kemudian akan kita sinergikan dengan materi-materi sebelumnya, dan kemudian kita akan desain apa langkah ke depan yang harus kita lakukan, sehingga gerakan ini mempunyai poang. Sistematis, dan betul-betul bisa terukur. Bagaimana, Bu, ya? Ada yang mau disampaikan? Satu saja, insya Allah, minggu depan sudah siap sedia untuk tampil Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat. Subhanallah. Wasak jen, ya. Dr. Amir Shah Tamunan. Tapi beliau dengan Dr. Azrul, sudah 8 tahun yang lalu, pernah datang ke Bandung, ke MUI Kota Bandung, disuruh oleh Menkoe Queen, Hatta Rajasa. Jadi, sebetulnya, pemerintah secara umum, sejak Menkoe Queennya Hatta Rajasa, SBI Presidennya, sudah sangat berkenan, dan sudah sangat pengen semua masjid ini menjadi kooperasi syariah berbasis masjid. Itu saja, Bu, ya. Makasih sekali ke semuanya, Yang Amir. Luar biasa ini. Luar biasa. Terima kasih, Bu, ya, yang selalu senantiasa bersama dengan kita, mengiringi langkah kita untuk membesarkan gerakan kooperasi syariah berbasis masjid ini. Karena waktunya memang sudah lewat, saya kembalikan kepada host kita yang luar biasa hari ini, yang terus istiqomah mengawali kita, menggawangi gerakan ini. Terima kasih, Kang. Enggak. Ya, terima kasih, Bu. Sudah biasa, dari Ustaz Dabi. Bapak, tadi itu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih, khususnya kepada para narasumber, ya. Pak Dr. Purwarto, Ibu Dr. Rike, sama Pak Dr. Berdiakno. Katanya tadi sudah dijadiin dokter, Pak. Cuma hostnya doang, yang bukan dokter, yang lain semuanya narasumber. Oke, terima kasih, Bapak-Ibu. Kita mohon izin foto bersama, ya. Bapak-Ibu, silakan membuka videonya masing-masing kita berfoto bersama. Nanti saya isi untuk sharing di grup FB, dan juga di grup pasap, ya. Silakan, Bapak-Ibu, ya. Saya akan mulai dengan semangatnya. Satu, dua, Pak Ibu, silakan. Oh, bangga, di atas. Terima kasih. Selamat datang, Pak. Oke, sudah, ya. Tahan. 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 Oke, satu lagi. Siap. Bapak-Ibu, silakan. Yang penting-nya, video-nya dibuka, ya. Satu, dua, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bapak-Ibu, semua. Atas keadilannya, mohon-mahaf, mohon-mahaf, dan kita tutup sama-sama dengan membaca Isaiqbar, Isaiqbar, dan Isaiqbar bersama-sama. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan ada wakil sesegir yang di pusat, ada juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semuanya berada, ada Ibu Zul, dan juga insya Allah ada panggilan dari Malaysia. Insya Allah ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.